Informasi pertama pemirsa Jumbatan Tembesi sebagai jalan penghubung lintas nasional yang menghubungkan antar provinsi. Kondisinya saat ini sangat mengkhawatirkan warga Tembesi. Pasalnya tongkang batu parah yang memiliki muatan ribuan ton, dua kali menabrak tiang penggapan Jumbatan hingga keadaan safety tiang Jumbatan tidak lagi sebagai penyanggah kekuatan normal. Masyarakat Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, berharap adanya perbaikan segera dilakukan oleh institusi yang berwenang dan meminta BPJN segera bertindak untuk peduli terhadap masalah Jumbatan Tembesi. Telah dua kali Jumbatan Tembesi ditabrak tongkang angkutan batu parah, namun belum ada tindakan dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan atau menindak pelaku usaha tongkang batu parah. Sebelum menabrak tiang penggaman, tiang utama Jumbatan telah terlebih dahulu ditabrak tongkang batu parah. Terkait hal ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, Jumbatan itu bukan dilewati masyarakat Kabupaten Batanghari saja, tapi daerah Sumatera ikut menikmati manfaat dari Jumbatan. Fadil menginginkan pihak terkait segera melakukan tindakan sehingga saat melintas tidak akan menyenggul tiang Jumbatan. Dari dulu, kalau tongkang melewati sungai, tidak ada satu takput, karena ada arus air yang menyebabkan tongkang tidak seimbang. Kalau begini terus akan kita informasikan, kita juga tidak mau bekerja di luar kewenangan kita, karena ada keterbatasan kewenangan ya. Jadi kalau teman-teman mengharapkan kita mencegah ini juga bisa. Lebih informasi ya Pak? Ya, cuman lebih informasi ya. Kalau mungkin ada pelimpahan baru kita bisa lakukan, sampai ini belum ada pelimpahan. Sebenarnya bukan warga batanghari saja, kalau Jumbatan Tembesi itu kan semua sejambi ini. Bahkan dari Sumbar, dari Riau, dari Sumsel pun ikut menikmati ya mempaham dari Jumbatan ini. Dan saya pikir ya, pihak terkait yang punya keundangan pasti konsen. Kan pengamannya saat ini yang sering ditaprakan. Kita juga menginginkan peminta-pemintaan pemulihan di Jambi lebih baik lagi teknis mengaturnya bagaimana takput, tongkang-tongkang yang melewati jembatan, itu selesai prosedur yang ada, sehingga tidak akan timbul senggolan. Kita tahu bahwa tongkang itu didari, cuman pakai satu takput di depan. Dan dari dulu kita kena hidup di pinggir sungai, tidak ada tongkang yang cukup satu takput kalau melewati jembatan, karena ada arus air, sehingga arus ada takput di depan dan takput di belakang. Ia akan membuat ini jadi presisi, sehingga bisa melalui jembatan ini.